Sampai jumpa di video selanjutnya Di sini ada alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan topik sekolah minggu dari Bina Warga Dan ada info dan tips parenting juga ya Terus ikuti Giku Giku dalam channel YKB GKI TV Giku Giku Gerejaku Girangkanku Ketika beraktivitas bersama anak mungkin papa mama menunda sementara pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor Papa mama silakan share pengalaman beraktivitas bersama anak apakah dilakukan di hari minggu atau di hari lain Ceritakan juga apa yang dikorbankan atau yang ditunda agar dapat beraktivitas bersama anak Ditunggu ya ceritanya di kolom komentar di bawah ini Yuk papa mama kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah Giku Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya info dan tips parenting berikut ini Yang disampaikan oleh pendeta Arlianus Larosa dalam acara Mini Parenting Ayah bunda jumpa kembali dalam acara Mini Parenting Dalam acara ini kami akan menyampaikan beberapa tips pendek tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan dalam pernikahan kita Saya pendeta Arlianus Larosa Ayah bunda topik kemandirian anak dalam info dan tips parenting beberapa minggu ini Menegaskan kepada kita bahwa kemandirian anak bukanlah proses yang instan dan mudah Orang tua, ayah bunda sangat berperan penting dalam proses perkembangan kemandirian anak Tiana Baumreind meneliti sebanyak 103 anak prasekolah dari 85 keluarga melalui wawancara, pengetesan, dan pembelajaran di rumah Ia mengukur bagaimana anak menjalankan fungsinya di rumah Mengidentifikasi tiga pola asu orang tua dan menggambarkan perilaku umum dari anak yang dibesarkan dengan masing-masing cara Dan hasilnya ada empat pola asu orang tua yang berbeda Pertama, pola asu orang tua yang disebut sebagai otoritarian Otoritarian itu adalah pola asu di mana orang tua melakukan kontrol dan kepatuhan tanpa banyak bertanya Orang tua melakukan kontrol dan menuntut kepatuhan dari anak tanpa banyak bertanya Orang tua berusaha untuk membuat anak mematuhi seperangkat standar perilaku Dan menghukum anak secara tegas ketika melanggar seperangkat standar perilaku itu Orang tua lebih mengambil jarak dengan anak dan kurang hangat dibanding dengan orang tua yang lain Hasilnya, anak cenderung menjadi lebih tidak puas Menarik diri dan tidak percaya terhadap orang lain Kedua, pola asu orang tua yang permisif Dalam pola ini orang tua menghargai ekspresi diri dan pengaturan diri anak sendiri Orang tua hanya memberi atau membuat sedikit permintaan Dan membiarkan anak memonitor aktivitasnya sendiri sedapat mungkin Ketika orang tua membuat aturan Orang tua menjelaskan alasannya kepada anak Mengapa peraturan ini dibuat Orang tua berkonsultasi kepada anak atau dengan anak Mengenai keputusan-keputusan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil Dan jarang memberi hukuman Orang tua hangat Tidak mengontrol Dan tidak menuntut Hasilnya Anak cenderung tidak memiliki kontrol diri yang baik Dan tidak terlalu suka bereksplorasi Ketiga adalah pola asu orang tua yang otoritatif Autoritatif Jangan tertukar ya dengan yang pertama tadi yang otoritarian Ini otoritatif Dalam pola ini orang tua menghargai individualitas anak Tetapi juga menekankan batasan-batasan sosial Orang tua percaya akan kemampuannya dalam memandu anaknya Pada saat yang sama Orang tua menghargai keputusan mandiri Menghargai minat Pendapat dan kepribadian anak Orang tua menyayangi dan menerima Tetapi juga meminta perilaku yang baik Tekas Dalam menetapkan standar Dan berkenan untuk menerapkan hukuman yang terbatas dan adil Jika memang dibutuhkan dalam konteks hubungan yang hangat dan mendukung Orang tua menjelaskan alasan dibalik pendapat mereka kepada anak Dan mendorong komunikasi verbal timbal balik dengan anak Hasilnya Anak merasa aman karena mengetahui mereka dicintai Tetapi juga diarahkan dengan tegas Anak lebih asertif Mengeksplorasi dan merasa puas Pola asuk keempat adalah mengabaikan atau tidak terlibat Pola ini menggambarkan orang tua yang kadang hanya fokus pada kebutuhannya sendiri Dan mengabaikan kebutuhan anak Orang tua seperti ini biasanya orang tua yang mengalami stres berkepanjangan atau depresi Hasilnya Anak-anak berperilaku menyimpang pada masa kanak-kanak dan remaja Nah, bertolak dari keempat pola asu menurut Dayana Bomrin ini Manakah pola asu yang dapat mendorong proses kemendirian anak? Ayah bunda Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar Sebagai penutup Ingatlah Bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita Berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak Dan bila ayah bunda Butuh ide tentang aktivitas bersama dengan anak Silahkan lihat acara GKU-GKU di kanal Youtube YKB GKI TV Itu saja Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Itu tadi tips parenting yang sudah disampaikan oleh pendeta Arlianus Larosa Papa Mama, sekarang waktunya kita beraktivitas bersama anak GKU-GKU mau kasih alternatif aktivitas bersama anak Aktivitasnya adalah GKU-GKU Di sekolah minggu, anak-anak belajar tentang Yesus mati Bahan alkitabnya dari Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-55 Pasti menyedihkan jika jagoan kita mati Mati mengenaskan pula Anak-anak pasti kecewa dan sedih mendengar kisah Yesus mati Papa Mama dapat mengingatkan kepada anak bahwa kisahnya belum berakhir Dan kita akan berlanjut di minggu depan Ayo kita ajak anak-anak melanjutkan membuat buku bergambar Sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus mati demi keselamatan manusia Minggu lalu Kita sudah membuat Ini dia Kisahnya yang ketiga Yesus disalib Ini dia Minggu ini kita akan melanjutkan kisahnya yang ke-4 Ini dia Bahan-bahannya adalah Kertas Stempel berwarna Gunting Krayon Dan juga spidol Lem Pensil Dan juga Foto Cara membuatnya Pertama kita siapkan kertas Kita akan menggambar Menggambar Salib Kita akan menggambar salib Kita gambar sisi atasnya Dan juga Sampingnya Selanjutnya Kita ambil Gunting Kita gunting Salib Salib Sesuai pola Yang sudah kita gambar Nah seperti ini Kemudian Kemudian kita Ambil Pensil Dan juga Spidol Kita tuliskan Yesus mati Tapi Tuhan Yesus Bangkit Kita gunting Kita gunting Nah nanti Kita tempel disini Kita gunting Kita gunting lagi Yesus mati Untuk kita Oke Yesus mati Untuk kita Bisa ditempel disini Oke Biar Tidak Lebih menarik Kita Ambil Cap Berwarna Kita cap Kita Hias Biar lebih Berwarna Di salib Tuhan Yesus Kalau tidak ada cap Bisa pakai Pensil warna Krayon Biar lebih menarik Ya oke Sudah Sudah berwarna ya Kemudian Tadi kan kita Sudah Siapin foto Kita akan tempel Fotonya disini Kita ambil Gunting Oke Seperti ini Tara Oke Selanjutnya Kita ambil Buku Kisah yang pertama Sudah Dua Ketiga Dan kisah yang keempat Kita akan tempel Disini Kita ambil Lem Kita lem Kita lipat Kita tempel Di tengah Tengah Ya Seperti ini Tara Kita tempel Foto Di tengah Tengah Salib Kita tempel Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mati Untuk Kita Ini kita tempel Di bawah Oke Agar lebih Menarik Kita ambil Kertas Lagi Kita ambil Kertas Kita Boleh Gambar Rumput Seperti ini Kita gambar Rumput Bisa gambar Bunga juga Kita Gambar Rumput Aja ya Oke Ya sudah Kita ambil Gunting Kita gunting Bebas Gambar Rumput Juga bisa Pohon Bunga Kita hias Buku Bergambar Kita Oke Satu lagi Nah Oke Kita Lipet Kemudian Kita ambil Lem Kita tempel Di buku Cerita kita Tara Jadi deh Kisan yang keempat Setelah selesai membuat buku cerita bergambar Kita ajak anak Bernyanyi Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kalau papa mama Senang dengan program ini Bisa klik gambar jempolnya Dan jangan lupa Subscribe YKBGKiTV Klik gambar loncengnya ya Supaya papa mama Tidak ketinggalan Program Giku Giku Berikutnya Sampai jumpa Di Giku Giku Selanjutnya Giku Giku Kerejaku Kirangkanku Da Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton